Kepada aku, tidak selebihnya saya sarankan kepada Bapak di malam. Kepada aku, sutilah, berikanlah dirimu, masuk pintu, amin, amin, amin. Bapak di malam, amin, 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 amin. Buat daging, biar kita melalui pintu sempit. Itulah jalan kebenaran, itulah jalan kesempurnaan. Ibadah, sungguh-sungguh beribadah. Jangan kita datang bawa HP, buka HP di tengah ibadah. Buka hatimu untuk Tuhan Yesus. Karena dua tahun yang lalu, Tuhan sudah berbicara langsung bahwa anak manusia harus dipermuliakan 2018. Dan sesudah itu, dua tahun kemudian terjadilah pandemi. Pandemi ini tidak akan pernah turun lagi. Kita diajar untuk masuk sengsara, tapi setengah mati. Setelah sakit, tapi disembuhkan. Mujizat terjadi. Sakit, tapi tidak membawa kepada kematian. Luka, tapi sembuh lagi. Semakin kita heran nanti dengan perbuatan anti-Kris. Sebab itu, jangan kita berjalan di jalan yang lebar. Matikan dagingmu terhadap android. Jangan sibuk lagi mikirkan uangmu di bank. Jangan sibuk lagi sibuk dengan perkara lahiria. Kalau ada kegerakan firman, gerakan isi hatimu, gerakan kantongmu kepada Tuhan. Jangan patokkan melayani pekerjaan Tuhan. 2000-2000 dari rumah terus sudah ada kegerakan firman. Masih dipatok dengan 2000. Saya, kalau ada kegerakan firman, saya harus mengalah kepada kegerakan firman. Itu saya. Kalau ada kegerakan firman, saya mengalah dengan kegerakan firman. Sudah dibukakan firman untuk selamat, kenapa saya harus bertahan? Kok saya pakai ukuran dari rumah sampai ke gereja, masih pakai ukuran rumah? Ayo, berubah sekarang. Setelah itu, ikuti gerakan roh kudus, ikuti kegerakan pengajaran mempelai, membawa kita masuk dalam kesatuan tubuh. Jangan pusing dengan dunia ini. Percaya dengan apa yang saya sampaikan ini. Percaya. 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 Saya ini bukan sedang bernubuat palsu atau moda seperti seolah Nabi. Tidak. Tapi percaya saja. Mari kita angkat pujian ini kembali. Karena selamanya di neraka dan di surga. Di surga bahagia. Di neraka menderita selamanya, tidak ada lagi pengampunan. Ingat itu. Kudengar firman-nya kepadaku. Kudengar firman-nya kepadaku. Hendaklah, hendakku suci. Seperti akumu. Amen. Haleluya. Sucilah. Satu petrus satu. Berikanlah dirimu. Berikanlah dirimu. Masuk penyuk yang sempit. Mati setuju. Yang menuju kesempatku. Biar nyata wayu sembilan belas. Siapakah diriku ini? Haleluya. Kedua tangan. Siapakah... Sadari ya, sadari. Berikanlah dirimu. Kemurahan. 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 Yang penyantanku. Kemurahan. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kasih sayang. Kasih setiamu dalam kehidupan kami. Hanya karena kemurahan Tuhan yang mengangkat kami. Sehingga memperoleh keselamatan kekal. Kebahagiaan kekal. Lepas dari maut kebinasaan kekal. Sengsara untuk selama-lamanya. Sebab itu lebih baik hari ini kami. Menjadi tawanan roh. Daripada masuk dalam tawanan dan dibinasakan. Lebih baik hari ini pedang roh. Tuhan menghakimi kami. Daripada kami dihakimi Tuhan. Dan dibinasakan. Dibunuh oleh pedang itu sendiri. Oleh sebab itu biarlah kiranya firman Allah. Satu-satunya jalan untuk memberi pertolongan. Pengertian bagi kami. Sehingga kami dalam pengikutan kami. Memperoleh pengertian yang sempurna. Pengertian yang mulia. Untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Manakala kami menghadap Tuhan lewat pertemuan-pertemuan ibadah kami. Terima kasih buat malam ini. Oleh karena kemurahan Tuhan. Kami berada di tengah perhimpunan ibadah doa penyembahan. Untuk selanjutnya tersungkur di hadapan Tuhan. Sujud menyembah Allah yang hidup. Allah berhamisah Yaakub ala Israel. Terlepas dari penyembahan. Segala jenis penyembahan berhala. Ibadah puncak daripada ibadah. Merupakan adalah doa penyembahan. Terima kasih terpuji Tuhan. Kami sangat bersyukur. Dengan pengertian-pengertian yang semacam ini. Sehingga biarlah kiranya kami. Tuhan saat ini di dalam ibadah kami. Dibawa pada puncaknya itulah doa penyembahan. Lepas dari kebinasaan. Lepas dari maut. Lepas dari hukuman api neraka. Untuk selama-lamanya bahagia bersama dengan engkau di dalam kerajaan. Kekal terpuji Tuhan. Oleh sebab itu pakai hambamu di tengah pemberitaan firmanmu. Taruh perkataan firmanmu di mulut bibir lidah hambamu Tuhan. Urapi dengan kuasa roh kudusmu. Penuhi hati hambamu dengan hikmah pengertian roh hikmat dan nuayu. Diperlengkapi dengan harta yang indah olehnya hamba. Dimampukan untuk menyampaikan firmanmu dengan baik. Dengan benar sesuai kehendakmu. Tutur kata yang didorong oleh roh kudus. Bukan tutur kata yang didorong oleh daging dan setan. Sehingga betul-betul firman itu berkuasa dan menjadi berkat yang besar. Untuk memberi jalan keluar dari setiap persoalan. Membawa kami masuk dalam kesatuan tubuh. Menjadi tubuh mempelai. Membawa kami menjadi itulah gunung Sion. Hidup dalam doa penyembahan puncak ibadah gunung Sion. Terima kasih terpujilah Tuhan. Dibikin juga oleh kuasa firman Allah. Yang tidak ada menjadi ada yang mati. Hidupkan kembali apa yang tidak mungkin bagi manusia segalanya. Mungkin bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi engkau, bagi orang-orang yang percaya. Biarlah kuasa firman memulihkan hidup ibadah, pelayanan, nikah, dan rumah tangga kami. Hubungan kami dengan Tuhan. Oleh kuasa firman yang sakit sembuh. Yang susah dihiburkan. Yang lemah dikuatkan kembali. Dan biarlah firman itu betul-betul menjadi praktek dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam pengikutan kami kepada Tuhan. Tidak mudah lagi diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran palsu. Oleh karena kelecikan ke nabi-nabi palsu. Serigala berbulu domba. Terima kasih kami mau merendahkan diri di kaki salib Tuhan. Dan terus dengar firman. Buka hati, bawa firman mu selebar-lebarnya. Supaya akhirnya nanti firman itu berkuasa di hati kami semua. Sebagai tempatnya firman Allah. Sehingga apa yang terlihat di luar. Baik perkataan dan perbuatan benar-benar. Didorong oleh firman yang diurapi itu sendiri. Untuk menjadi kesaksian. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun kami ada nama Tuhan. Dipermuliakan iblis setan yang tersisa. Kami patahkan. Dalam nama Yesus. Enya kau blis dari tempat ini. Darah Yesus yang berkuasa. Karena kami sehati mengusir setan. Kami tidak berjalan sendiri. Terima kasih terpujilah Tuhan. Selanjutnya hadilah Tuhan di tengah ibadah ini. Sebagai imam besar melayani berdoa memperdamaikan dosa kami. Topang Tuhan ibadah ini dari awal sampai berakhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Sebagai mana engkau mengurapi hambamu yang bertugas. Baik yang bertugas untuk live streaming. Video internet untuk Facebook. Baupun infokus pengetikan kotbah. Bahkan alat-alat elektronik dan konektornya semuanya. Diberkati sesudah diperciki oleh darah Yesus. Selanjutnya diurapi oleh Tuhan. Sedang jemaatmu di Bandung di Malaysia. Yang sudah menyerah untuk digembalakan. Bahkan simpatisan di tanah air di luar negeri. Bahkan umat Tuhan yang senantiasa setia untuk ketekunan dalam ibadah. Doa penyembahan. Untuk digembalakan oleh GBTB Taniasarang dan Cilegon. Lewat live streaming video internet untuk Facebook. Baik di dalam maupun luar negeri dimanapun mereka beranah. Juga mengurapi mereka sesudah diperciki dengan darah Yesus Kristus. Selanjutnya ada suatu persekutuan yang baik. Persekutuan yang indah di antara kami. Suatu saat nanti mata bertemu mata. Dalam himpunan yang besar kemuliaan kekal. Jikalau memang pandemi ini tidak bisa lagi berlalu di atas muka bumi ini. Biarlah ibadah kami memuncak sampai doa penyembahan. Itulah yang menyelamatkan kami dari atas muka bumi ini. Bukan yang lain-lain. Bukan obat-obatan terubuhan. Itu yang menjadi doa kerenduan kami semua. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepala gereja mempelai puria surga. Kami sudah berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan. Segala puji. Segala hormat. Hanya bagi dia yang duduk di atas tatanya. Dalam kemuliaan kekal. Dan kita akan datang menghadap dia. Dalam sebuah ibadah doa penyembahan. Dan sebentar kita akan tersungkur di hadapan tata Tuhan. Sujud menyembah Allah yang hidup. Allah beramih Sakyakub. Allah Israel. Allah yang berkuasa Tuhan dan Juru Selamat. Dialah Allah yang layak untuk disembah. Sehingga dengan demikian kita lepas. Bebas dari segala jenis penyembahan berhala di atas muka bumi ini. Juga saya tidak lupa menyapa. Sudang jemaat Tuhan di Bandung di Malaysia. Bahkan para simpatisan dalam negeri. Bahkan umat Tuhan yang senantiasa. Setia untuk tekun digembalakan oleh GPTB Tani Serang Cilegon. Dalam ibadah doa penyembahan. Lewat live streaming video internet untuk Facebook. Dimanapun anda berada. Selanjutnya mari kita berdoa. Dalam doa itu kita mohonkan dengan sangat. Supaya Tuhan dalam pembuka rahasia firman Tuhan. Hati kita ditegukan. Membawa kita masuk dalam kesatuan tubuh. Itulah tubuh mempelai yang disebut juga Gunung Sion. Wujudnya adalah doa penyembahan. Dan tersebentar tersungkur di kaki salib Tuhan. Itulah puncak ibadah. Yang menyelamatkan kita dari atas muka bumi ini. Sekalipun kita berada. Menghadapi puncak gelap malam. Pada saat aneaya antikris terjadi. Kita tertolong bagaikan laksana. Di bawah kepak sayap Allah. Sebagai tudung perlindungan. Tempat perteduhan kita. Sehingga lepas dari aneaya antikris. Itulah binatang buas. Yang ganas sekali. Yang akan membinasakan. Tetapi Tuhan tetap berkemurahan bagi anak-anak Tuhan. Umat pilihan Tuhan senantiasa mendapat pembelaan, pemeliharaan, pelindungan dari Tuhan. Sebab itu kita harus betul-betul dengan sungguh-sungguh menyerahkan diri. Untuk digembalakan di hari-hari terakhir ini. Artinya perhatian kita sudah lepas, sudah bebas dari perhala dunia ini. Seharusnya perhatian kita detik-detik perjalanan di mil-mil terakhir ini. Sudah seharusnya pandangan kita terarah kepada dia. Tertuju kepada salib Kristus. Yang akan menyelamatkan kita. Semuanya. Tuhan Yesus kerana menyatakan rahmat, kemurahannya bagi kita tanpa terkecuali satu pun diantara kita. Semuanya diselamatkan oleh Tuhan. Tidak ada yang binasa. Demikian juga saudara. Anda yang sedang mengikuti pemerintahan firman lewat live streaming. Perhatikan jiwa saudara. Perhatikan jiwa keluarga saudara. Perhatikan orang-orang yang di sekitar saudara. Jangan terlena di dunia ini. Dunia ini hanya sementara. Saudara jangan sampai saudara tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan ini. Dunia sudah endak berlalu. Di depan mata anti-Kris sudah menanti. Sesudah pendurhaka lewat. Barulah Tuhan datang pada kali yang kedua sebagai raja mempelai pira sorga. Sesuai dengan 2 Thessalonica 2. Terlebih dahulu durhaka itu datang. Pembina sekeji datang. Menganggap dirinya Allah yang harus disembah. Tetapi hari ini kita harus mempunyai prinsip. Kita harus tetap menyembah Allah yang hidup. Amin. Allah berahmi sayakut dan Israel. Segera kita kembali memperhatikan firman penggembalaan. Untuk ibadah doa penyembahan. Dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus. Kepada jemaah dikulut se-fasal yang ketiga ayat 19. Demikian firman Tuhan dinyatakan kepada kita. Hai suami-suami. Kasihilah istrimu. Dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Puji Tuhan. Singkat kata seorang suami harus tahu untuk mengasih istrinya dengan benar. Seorang suami harus tahu untuk mengasih istrinya dengan benar. Kemudian sikap dari seorang suami di dalam hal mengasih istrinya. Di sini kita perhatikan. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Terkait dengan kalimat janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kita hubungkan langsung dengan 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ayat 7. Demikian juga kamu. Hai suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Puji Tuhan. Di sini pun dikatakan seorang suami harus berlaku bijaksana terhadap istrinya. Amin suruhku. Puji Tuhan. Saudara, Yesus Kristus adalah kepala gereja dan mempelai pria surgawi. Dia adalah suami dalam keadilan dan kebenaran. Sama dengan suami yang bijaksana. Terkait dengan suami yang bijaksana. Sejenak kita baca Daniel 12 ayat yang ke-3. Daniel 12 ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Seperti bintang-bintang. Tetap untuk selama-lamanya. Singkat kata, orang-orang bijaksana sama seperti bintang-bintang yang bercahaya di cakrawala. Yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Demikian halnya dengan Rasul Paulus terhadap sidang jemaat di Korintus. Berusaha dan berjuang untuk menuntun sidang jemaat di Korintus kepada kebenaran. Mari kita lihat ayatnya. 1 Korintus pasal yang ke-10. Ayat 14 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Jauhilah penyembahan berhala. Ayat 15. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri. Apa yang aku katakan. Puji Tuhan. Di sini kita melihat Rasul Paulus menghimbau sidang jemaat di Korintus. Supaya mereka dengan sungguh-sungguh menjauhi penyembahan berhala. Dengan demikian sebagai seorang hamba Tuhan yang bijaksana. Rasul Paulus berusaha dan berjuang keras untuk menuntun jemaat di Korintus kepada kebenaran. 1 Korintus 10 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Perkataan di ayat 14. Jauhilah penyembahan berhala. Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah. Bahwa persembahan mereka bangsa Israel adalah persembahan kepada roh-roh jahat. Bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau. Bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Puji Tuhan. Pada ayat 14. Rasul Paulus tadi berkata kepada jemaat di Korintus. Jauhilah penyembahan berhala. Bukan? Maksudnya di sini ialah. Agar sidang jemaat di Korintus ini. Jangan bersekutu dengan roh-roh jahat. Sama seperti perjalanan bangsa Israel di Padanggurun selama 40 tahun. Mereka betul-betul bersekutu dengan roh-roh jahat. Sekalipun mereka menjadi berlisan yang dipimpin oleh Musa. Atau menjadi rombongan jemaat yang nampaknya beribadah kepada Tuhan. Namun sesungguhnya persembahan mereka atau persembahan dari umat itu adalah persembahan kepada roh-roh jahat. Bukan kepada Allah. Oleh sebab itu perhatikanlah ayat 21. 1 Korintus 10 ayat 21. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan. Dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Singkatnya saudaraku. Kita tidak boleh bersekutu dengan Tuhan. Atau kita tidak boleh datang menghadap Tuhan dan beribadah kepada dia. Namun dalam kesempatan yang lain. Bersekutu dengan roh-roh jahat saudara. Amen. Mengapa? Supaya segala sesuatu yang kita persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan bukan lagi kepada roh-roh jahat. Tetapi betul-betul korban dan persembahan itu sampai kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amen. Karena di luar ibadah atau kesempatan yang lain kita tidak bersekutu lagi dengan roh-roh jahat. Amen. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab itu hati-hati dengan Android. Amen. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Perhatikanlah nasihat firman. Kalau saya memberi suatu pemahaman. Bukan berarti saya mempitna. Bukan berarti saya cemburu. Bukan karena orang lain bisa lalu iri. Tidak. Sedikit pun tidak ada iri di situ. Saya tahu apa yang saya ucapkan. Supaya saudara bisa fokus menyerahkan diri. Fokus beribadah kepada Tuhan. Sehingga persembahan itu semuanya betul-betul terarah kepada dia. Bukan lagi kepada roh-roh jahat. Kalau kita datang menghadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tapi dalam kesempatan yang lain kita bersekutu dengan roh-roh jahat. Maka tentu saja persembahan yang kita persembahkan yang seharusnya kepada Tuhan. Justru kepada roh-roh jahat. Itu harus dicampukan. Jangan saudara lupa dengan apa yang kita terima dari Tuhan malam ini. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya marilah kita melihat persekutuan bangsa Israel dengan roh-roh jahat. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan. Sebuahnya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Jadi apa yang dialami, diperbuat oleh bangsa Israel selama perjalanan 40 tahun di Padanggurun. Itu merupakan, itu terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan hidup kita di zaman akhir ini saudara. Jangan sampai kita menolak peringatan nasihat firman yang indah ini saudara. Lanjut bagian B. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Kemudian ayat 8. Janganlah kita melakukan percabulan. Ayat 9. Janganlah kita mencobai Tuhan. Ayat 10. Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari antara mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Puji Tuhan. Haleluya. Singkat kata, ada pun persekutuan bangsa Israel dengan roh-roh jahat antara lain. Yang pertama, pada ayat 6. Bangsa Israel menginginkan hal-hal yang jahat. Tadi sudah dibaca ya. Yang kedua pada ayat 7. Bangsa Israel menyembah berhala. Yang ketiga pada ayat 8. Bangsa Israel melakukan percabulan. Ayat yang keempat pada ayat 9. Bangsa Israel mencobai Tuhan. Yang kelima pada ayat 10. Bangsa Israel bersungut-sungut dihadapan Tuhan. Kita masih mengikuti penjelasan dari hal yang kedua. Bangsa Israel menyembah berhala. Ada pun peristiwa itu. Ditulis dengan jelas di dalam kitab Musa yang kedua. Yaitu keluaran fasal 32 ayat 1 sampai dengan ayat 35. Menurut pembagiannya. A. Ayat 1 sampai dengan ayat 6. Tentang lembu emas. B. Ayat 7 sampai 14. Tentang murka Allah. C. Ayat 15 sampai dengan 20. Tentang dua lobatu. D. Ayat 21 sampai 29. Tentang Musa marah pada Harun. E. Ayat 30 sampai dengan 35. Tentang Musa berdoa untuk bangsa Israel. Pada minggu yang lalu kita sudah mengikuti penjelasan tentang dua lobatu. Pada ayat 15 sampai dengan ayat 20. Bukan? Tentu saja kita sangat diberkati. Dan jangan kita lupakan apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Itulah berkat pada minggu yang lalu. Namun malam ini kita akan mengikuti kembali penjelasan tentang dua lobatu. Langsung saja kita baca keluaran 32 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak. Berkatalah ia kepada Musa. Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa. Hamba Tuhan yang bersarat pengalaman. Bukan bunyi nyanyian kemenangan. Bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan. Itulah yang ku dengar. Puji Tuhan. Oleh karena berhalal lembu emas itu. Terdengarlah bunyi nyanyian berbalas-balasan. Di perkemahan bangsa Israel. Amin. Pendeknya kondisi dari bangsa Israel pada saat ini berada dalam keadaan tidak menang, tidak kalah. Amin suruhku. Tidak menang, tidak kalah. Puji Tuhan. Haleluya. Seandainya saudara. Mengapa saya kata itu bunyi nyanyian berbalas-balasan itu adalah. Terdengarlah bunyi nyanyian berbalas-balasan. Begitu ya. Pendeknya kondisi dari bangsa itu pada saat ini berada dalam keadaan tidak menang, tidak kalah. Begitu ya. Perhatikan. Seandainya. Jika punyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan bangsa Israel. Seperti yang diuterakan oleh. Abdi Musa itulah Yosua. Maka sebagai bangsa pilihan. Sebagai bangsa pilihan Allah. Sudah barang tentu. Atau se-yogyanya. Mereka pasti berkemenangan. Karena mereka adalah umat pilihan. Tetapi Musa berkata kepada abdinya itu. Bukan bunyi peperangan. Bukan nyanyian kemenangan. Bukan nyanyian. Bukan bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Faham suratku? Lihat. Kita bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Fasal yang ke delapan ayat tiga belas. Roma pasal delapan ayat yang ke tiga belas. Demikian. Firman Tuhan. Bukan tiga belas ayat tiga puluh satu maksud saya ya. Lihat. Perikomnya keyakinan iman. Lihatlah keyakinan iman kita. Yang timbul nanti dari keyakinan iman ini. Ayat tiga puluh satu. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita. Siapakah yang akan melawan kita? Amin suratku. Jika Allah di pihak kita. Siapakah yang akan melawan kita? Inilah yang menjadi keyakinan iman kita. Kemudian ayat tiga puluh dua. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tetapi yang menyerahkan anaknya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu. Kepada kita bersama-sama dengan Kristus. Puji Tuhan. Singkat kata. Allah telah menyerahkan anaknya bagi kita. Dengan demikian ia telah mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Kristus. Amin. Termasuk Allah pasti mengaruniakan kemenangan atas musuh-musuh kita. Karena Allah sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Menyerahkan anaknya yang tunggal. Maka tentu saja Allah sudah mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Termasuk kemenangan bersama-sama dengan Kristus. Percayalah saudara. Mengapa ayat tiga tiga sampai ayat tiga empat? Tapi jangan kalah juga dengan uang suratku. Jangan amin disini di rumah aman kalah kepada uang. Diatur persembahan-persembahan. Sudah terjadi kegerakan dua ribu dari rumah tetap dua ribu. Itu berhala juga. Itu kekerasan di hati. Tidak mau berubah hatinya. Perhatikan itu baik-baik. Ayat tiga puluh tiga sampai dengan ayat tiga puluh empat. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Nah ini bicara orang pilihan. Allah yang membenarkan orang pilihan. Siapakah yang akan menghukum orang pilihan? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah Bapak. Yang tampil menjadi pembela bagi kita semua. Ingat itu saudara. Singkat kata Tuhan menjadi pembela bagi orang-orang pilihan Allah. Maka otopatis Tuhan mengaruniakan termasuk kemenangan. Kalau memang bunyi suara kemenangan yang terjadi di perkemahan daripada bangsa Israel itu sendiri. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin suratku. Kalau memang bunyi suara keperangan yang terdengar dari perkemahan bangsa Israel. Tetapi bukan itu yang terdengar. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya oleh sebab itu kita kembali membaca keluaran pasal 32 ayat 18. Itu sebabnya enak. Kita harus bersyukur sebagai hamba-hamba Tuhan. Imam-imam, pelayan Tuhan. Sidang jemaat disebut juga hamba kebenaran. Harusnya bersyukur saudara. Kalau kita digembalakan oleh gembala yang syarat dengan pengalaman. Yang syarat dengan pengalaman pribadi. Pengalaman kematian, kepangkitan Yesus Kristus. Yang syarat dengan pengertian dari surga lewat pembukaan firman. Sehingga pada saat itulah Musa meluruskan pengertian daripada abdinya itu. Yosua. Ituloh saudara. Amin suratku. Puji Tuhan. Nah, kita kembali keluaran 32 ayat 18. Lihat apa kata Musa. Kepada abdinya. Jawab Musa. Bukan bunyi nyanyian kebenangan. Bukan bunyi nyanyian kekelahan. Bukan bunyi orang menyanyi... Bukan bunyi nyanyian kebenangan. Bukan bunyi nyanyian kekelahan. Tetapi bunyi orang menyanyi berbalas-balasan. Itulah yang ku dengar. Tetapi Musa berkata untuk meluruskan pengertian abdinya itu Yosua. Musa berkata kepada Yosua. Bukan bunyi nyanyian kekelahan. Bukan pula bunyi orang menyanyi... Bukan bunyi nyanyian kebenangan. Bukan bunyi nyanyian kekelahan. Tetapi bunyi orang menyanyi berbalas-balasan. Itulah yang ku dengar. Dalam hal ini Musa meluruskan abdinya itu. Meluruskan Yosua. Sebab itu kita bersyukur. Kalau Tuhan bukakan firmannya... Itulah yang memberi pengertian kepada kita semua. Kita yang belum berpengalaman ini... Akan memperoleh pengertian... Kalau kita menikmati pembukaan rahasia firman. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin suruhku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi singkat kata... Kenyataannya kondisi bangsa Israel pada saat itu... Tidak menang. Tidak kalah. Sebenarnya saudara... Jadi yang setelah diluruskan... Ternyata kondisi Israel pada saat itu... Tidak menang. Tidak kalah. Sebenarnya kondisi semacam ini... Adalah kondisi yang sangat memprihatinkan... Dan mencemaskan sekali sebetulnya saudara. Sebab persamaan dari... Tidak menang, tidak kalah. Kita lihat persamaannya... Dua persamaan berikutnya. Setelah pertama... Tidak hidup... Dan tidak mati. Apa itu? Sama dengan setengah mati. Kalau tidak hidup... Tetapi juga tidak mati. Sama dengan setengah mati. Jelas orang yang setengah mati ini... Jelas itu menunjuk kepada orang-orang yang tidak sadarkan diri. Tidak sadarkan diri saudara ku. Lihat orang yang tidak sadar. Dibilang mati... Tapi hidup. Tapi hidup... Ya tidak hidup tapi tidak mati. Tidak sadarkan diri saudara ku. Jadi orang yang setengah mati... Orang yang hidupnya... Namun mengalami setengah mati... Jelas itu orang yang menunjuk kepada orang yang tidak sadarkan diri. Paham saudara ku? Orang yang menunjuk... Menunjuk kepada orang-orang yang tidak sadarkan diri. Bahwasanya... Hidup ini... Hanyalah oleh karena kasih karunia saudara. Hidup ini hanyalah oleh kemurahan Tuhan saudara. Saudara punya rumah ingat bagaimana prosesnya punya rumah. Punya kenderaan bagaimana prosesnya punya kenderaan. Punya pekerjaan bagaimana prosesnya dapat pekerjaan. Punya gaji bagaimana prosesnya punya gaji. Semuanya karena kemurahan. Kadang-kadang tidak sadarkan diri. Akhirnya setengah mati. Tidak hidup tidak mati. Setengah mati itu menunjuk kepada orang yang tidak sadarkan diri. Memang orang yang tidak sadar diri itu setengah mati dalam mengikuti Tuhan. Seolah-olah dia punya apa yang dia miliki karena kekuatannya. Akhirnya setengah mati. Nah inilah orang yang tidak sadarkan diri. Akhirnya setengah mati saudara. Jangan kita setengah mati mengikuti Tuhan. Tapi bahagialah oleh karena kelimpahan kasih karunia. Sadarlah disitu. Jangan sampai tidak sadar. Paham saudara ku? Persamaan lainnya. Strip yang kedua. Tidak panas dan tidak dingin. Sama dengan suam. Kerohanian yang suam ini menunjuk kepada orang yang tidak bisa maju di dalam hal yang rohani. Itu suam. Bahkan tidak berhasil dalam pelayanan. Yang walaupun nampaknya berhasil. Dan telah memperkayakan diri. Karena hartanya banyak seperti jemaah di Lodikia. Justru sebaliknya di mata Tuhan. Jemaah di Lodikia yang pertama melarat malang dan miskin. Yang kedua buta. Yang ketiga jemaah di Lodikia telanjang. Sesuai dengan Wahyu 3 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Minggu lalu kita sudah lihat itu. Dapat dipahami saudara ku? Puji Tuhan. Jadi suami itu menunjuk kepada orang yang tidak bisa maju di dalam hal yang rohani. Bahkan saya dengan tiga sampaikan. Tidak berhasil dalam pelayanan. Yang walaupun nampaknya berhasil dan telah memperkayakan dirinya. Karena hartanya banyak seperti jemaah di Lodikia. Tapi sebaliknya di mata Tuhan. Di mata Tuhan yang pertama. Di mata Tuhan jemaah di Lodikia. Yang pertama melarat malang dan miskin. Yang kedua buta. Yang ketiga telanjang. Jadi dia menganggap kaya. Dia menganggap sudah punya harta. Dia menganggap dia berhasil. Tapi di mata Tuhan tidak berhasil. Kan ukuran keberhasilan kan firman Tuhan Yesus Kristus saudara. Bukan pengertian manusia daging. Manusia daging yang ada ini akan berlalu saudara. Jadi ukurannya harus firman Tuhan Yesus. Sifatnya kekal. Rumput kering. Bunganya pun kering. Demikian juga kemuliaan manusia juga akan kering. Kalau rumput sudah kering. Dapat dipahami suratku. Kiranya dapat dipahami ya. Pendeknya kondisi setengah mati dan suam. Tidak maju dan tidak berhasil dalam pelayanan. Sesuai dengan ukuran firman Tuhan Yesus Kristus. Amen. Tentang hal yang demikian. Justru terjadi di akhir zaman. Puji Tuhan. Keadaan yang setengah mati suam itu justru terjadi di akhir zaman ini saudara. Lihat ya. Justru itu terjadi pada akhir zaman. Atau hari-hari terakhir. Lihat saya akan buktikan. Wahyu 13. Orang muda belajar rendah hati dengar firman. Bagaimana kalau engkau tua nanti. Lebih keras lagi nanti. Jituat sebab itu patahkan kutu nenek. Harus mengalah kepada firman. Kalahkan dagingmu dan perasaan yang ada di dalam dagingmu. Puji Tuhan. Supaya engkau menang. Itu orang pilihan. Maka nyata nanti pembelaan Tuhan. Wahyu 13 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Binatang yang keluar dari dalam laut. Jelas ini akhir zaman. Akhir zaman. Ayat 1. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 makota. Dan pada kepalanya tertulus nama-nama hujat. Singkat kata binatang yang keluar dari dalam laut. Jelas itu menuju antikris. Wujudnya berkepala 10. Strip pertama bertanduk 10. Strip yang kedua berkepala 7. Strip yang ketiga 10 makota di atas tanduk-tanduknya. Strip yang keempat pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Kemudian ayat 2. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Dan kakinya seperti kaki beruang. Dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya. Dan tatanya dan kekuasaannya yang besar. Kemudian antikris ini merupakan kombinasi dari 3 jenis binatang. Antara lain macan tutul, beruang, dan singa. Dan yang luar biasanya lagi. Naga itu memberikan kepada binatang yang pertama. Binatang yang keluar dari dalam laut. Memberikan kepadanya kekuatannya yang besar. Tatanya yang besar. Dan kekuasaannya yang besar. Dapat dipahami suruhku? Sungguh luar biasa. Ayat yang ketiga. Ini terjadi pada hari terakhir. Akhir zaman. Ayat yang ketiga. Maka tampaklah kepada aku satu dari kepala-kepalanya. Seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Itu derita, sengsara. Tetapi luka atau derita, sengsara oleh karena luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran. Lalu mengikuti binatang itu. Puji Tuhan. Tulis saja. Tulis saja. Satu dari antara ketujuh kepalanya itu seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Yang sebenarnya luka, sengsara dan derita adalah sebuah sarana untuk selanjutnya membawa kita kepada pengalaman kematian. Amin. Tetapi disini kita melihat, justru ruka parah, sengsara berat, akhirnya sembuh. Akhirnya sembuh. Inilah yang disebut pengalaman setengah mati. Sebetulnya sudah sengsara dan sudah mengalami sengsara, sudah mengalami derita oleh karena luka yang membahayakan. Itu setengah mati. Amin suratku. Tetapi luka itu tidak membawa dia masuk dalam pengalaman kematian. Sebaliknya justru luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Jadi hanya mengalami setengah mati. Dapat dipahami di suratku. Ini disebut dengan pengalaman setengah mati. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena tujuan dari antikris untuk melayani adalah supaya seluruh dunia heran. Lalu mengikuti antikris tersebut lewat mujizat kesembuhan yang terjadi yang mereka perbuat di hadapan seluruh dunia. Itu tujuan mereka. Jadi hanya setengah mati saja. Kan sudah mengalami luka. Sudah menderita dan sengsara oleh karena luka-luka yang membahayakan. Tapi lihatlah. Luka itu justru sembuh. Mujizat terjadi. Dunia heran. Lalu mengikuti. Dan memang itulah tujuan mereka. Itulah sasaran mereka melayani. Tujuan mereka bukan surga. Tujuan mereka bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Hanya untuk memuaskan hati. Memuaskan keinginan sendiri. Akhirnya inilah yang disebut pengikutan yang setengah mati, saudara. Dapat dipahami suratku. Puji Tuhan. Haleluya. Berbanding terbalik dengan luka-luka Yesus. Derita sengsara yang dialami oleh Yesus. Karena luka-luka disekejur tubuhnya. Justru derita karena luka-luka itu. Membawa ia masuk sampai kepada pengalaman kematian. Sengsara salib membawa Yesus sampai kepada pengalaman kematian. Sengsara anti-Kris oleh karena luka yang membahayakan tidak membawa kepada kematian. Justru mengadakan mujizat kesembuhan. Justru dengan sensasi itu dunia heran lalu mengikuti mereka. Bukan lagi mengikuti Tuhan. Bukan lagi menyembah Tuhan. Lihat ayat yang keempat. Dan mereka menyembah naga. Pengikut-pengikut yang heran karena mujizat. Karena sensasi mujizat itu. Menyembah naga. Kemudian menyembah pada ayat 4. Menyembah binatang yang pertama. Itulah anti-Kris. Akhirnya yang terheran-heran oleh karena sensasi. Terheran-heran oleh karena mujizat kesembuhan. Bukan menyembah Tuhan. Sebaliknya justru menyembah setan. Dan menyembah binatang pertama yang keluar dari dalam laut. Itulah anti-Kris. Kalau sekarang saya tanya anak-anak Tuhan di atas buka bumi ini. Anda menyembah Tuhan atau menyembah setan? Pasti dengan waras mereka berkata saya menyembah Tuhan. Tetapi prakteknya sudah menyembah setan. Mengapa? Karena pengikutan mereka suam. Tidak 100 persen. Pengikutan mereka setengah mati. Tidak hidup, tidak mati. Coba saudara tanya anak Tuhan di atas buka bumi. Di mana saja. Coba anak Tuhan yang punya gereja besar. Tanya saja. Kalau ditanya. Saudara menyembah Tuhan atau menyembah setan? Pasti dia berkata. Saya menyembah Tuhan, tidak menyembah setan. Tapi prakteknya dalam pengikutannya kepada Tuhan. Dia dalam keadaan setengah mati. Suam. Itu sudah menyembah setan. Faham suratku? Kiranya dapat dipahami dengan sungguh-sungguh. Saudara, inilah nasihat firman. Wejangan firman. Perhatikan baik-baik. Kalau kita sudah melihat. Kita sudah menemukan pribadi Yesus Kristus. Anak domba Allah. Yang telah disembelih 2021 tahun yang lalu. Maka kita harus bersegerap. Masuk dalam tubuh anak domba Allah yang tersembeli itu. Supaya kita satu di dalam kematian yang benar. Sehingga nanti masuk dalam pengalaman kebangkitan yang benar juga. Sampai akhirnya menerima kemuliaan kekal. Itu jalan-jalan kita di atas muka bumi. Mati bangkit. Tidak boleh lari dari situ. Itu sebabnya. Bukan tanpa alasan saya katakan di atas tadi. Suam dan setengah mati. Itu kehidupan yang tidak maju rohaninya. Dan tidak berhasil dalam pelayanan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Rasul Paulus demikian juga. Lakunya rusak toh. Tengkar tengkuk. Dalam pengikutan Tuhan setengah mati. Suam. Akhirnya apa? Perasaannya, hatinya, pikirannya. Sama seperti iblis. Sebab itu, Tuhan mengusir iblis dari dalam dirinya. Enyah lah kau iblis. Dalam Injil Matius pasal 16. Itu loh saudara. Saudara harus pahami dengan sungguh-sungguh. Jangan saudara anggap enteng. Ini kesempatan yang ada tinggal sedikit. Perjalanan kita ini jelas-jelas pada mil-mil yang terakhir loh saudara. Jangan sibuk dengan yang ada ini. Jangan terlena. Tidak ada artinya. Jangan menyesal di kemudian hari. Hari ini saya sampaikan saudara abaikan. Tetapi akhirnya berujung kepada perjalanan saudara berujung kepada maut. Lalu saudara menyesal. Tidak ada artinya. Penyesalan itu sekarang ini selagi ada kesempatan dan ini kemurahan bagi kita. Semua amin. Puji Tuhan. Kita kembali untuk membaca keluaran pasal 32. Keluaran 32 ayat 19 demikian firman Tuhan. Dan ketika ia dekat perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari. Maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Puji Tuhan. Saudara, lalu setelah melihat kondisi dalam keadaan nyanyian berbalas-balasan. Dengan kata lain tidak menang tidak kalah. Sama dengan setengah mati, keadaan yang setengah mati dan suam. Dan akhirnya nanti tidak berhasil dalam pelayanan. Tidak maju rohaninya. Dan akan kehidupan semacam ini tentu saja akan berujung kepada kebenasaan. Betul bukan? Nah. Di sini kita perhatikan. Musa melihat anak lembu. Itulah berhala bangsa Israel. Kemudian Musa melihat orang-orang menari-nari. Karena anak lembu emas itu juga. Nah. Maka melihat kondisi yang setengah mati, kondisi yang suam. Bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya. Dan dipecahkannya lah pada kaki gunung itu saudara. Amin suraku. Puji Tuhan. Suraku. Dari peristiwa ini kita dapat menarik suatu pelajaran. Kita dapat memetik atau menarik suatu pelajaran yang menarik. Bahwa untuk merubah rencana Allah yang akan membinasakan bangsa Israel. Sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Tuhan. Allah kepada Musa pada keluaran fasal 32. Ayat 6 sampai dengan ayat 15. Bahwa Tuhan akan membinasakan mereka. Untuk merubah rencana Allah yang akan membinasakan bangsa Israel. Hanya ada satu cara. Yaitu lewat penembusan. Amin suraku. Itu sebabnya Musa datang dengan membawa dua lobatu yang bertuliskan sepuluh hukum Allah di tangannya. Jika itu ditegakkan. Jika itu dipertahankan. Jika hukum yang tertulis pada dua lobatu itu ditegakkan, dipertahankan. Suraku. Maka tentu saja bangsa Israel binasa. Amin suraku. Tentu saja bangsa Israel binasa. Karena hukum yang tertulis pada dua lobatu. Yang pertama. Tuhan jangan menderikan patung. Apapun wujudnya. Di langit, di bumi, di bawah langit. Di bawah bumi. Yang kedua. Jangan menyebab kepada berhala. Kalau ini dipertahankan. Sementara bangsa Israel sudah jatuh dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut dan membinasakan. Dan Tuhan hendak membinasakan. Maka mau tidak mau. Sepuluh hukum yang tertulis pada dua lobatu itu harus dilemparkan. Harus dipanting di kaki gunung itu. Kaki gunung Tuhan. Harus dipecahkan. Hanya ada satu cara. Dua lobatu yang berisikan sepuluh hukum. Harus pecah. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkan dari kebinasaan. Bangsa Israel harus mengalami penebusan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Amin suratku. Haleluya. Jadi oleh sebab itu. Daripada Israel binasa. Maka dua lobatu harus dipecahkan. Sama dengan daripada mati. Lebih baik ditebus. Daripada binasa. Lebih baik menerima penebusan saudara. Itu sebabnya tadi saya katakan di atas tadi. Kalau kita sudah menemukan. Dan melihat anak domba ala yang tersembeli di atas kayu salib. Segera kita menyatukan diri dalam sengsara itu. Untuk selanjutnya. Masuk dalam pengalaman kematian yang benar. Kalau kematiannya benar. Pasti kebangkitannya yang benar. Itulah perjalanan kita di atas muka bumi ini. Sampai menantikan kemuliaan kekal. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya saudara. Puji Tuhan. Jadi saudara ku. Daripada mati lebih baik ditebus. Jelas itu menunjuk peribadi Yesus. Yang telah. Mengerjakan penebusan di atas kayu salib. Di bukit jual juta 2021 tahun. Yang lalu. Ia telah memecahkan segenap hidupnya. Saudara ku. Amin. Untuk menemus dosa manusia. Termasuk dosa oleh karena penyembahan berhala. Itu kekerasan di hati. Puji Tuhan. Itulah jalan satu-satunya. Sebagai jalan kebenaran. Dan kesempurnaan hidup. Puji Tuhan. Tidak ada jalan yang lain saudara ku. Jadi andai kata ada hamba Tuhan. Karena dia orang ilmuwan. Punya gelar tinggi. Doktor, profesor, kompresor. Lalu dia mau mengubah cara-cara. Dengan mengubah jalan lain. Supaya seperti. Mengubah jalan lain dengan daya tarik. Seperti daya tarik yang dilakukan oleh Anstek Kris. Itu namanya suam setengah mati. Bukankah kita sudah melihat dan menemukan anak domba Allah tersembeli. Gabungkan diri. Dan menyatu secepatnya. Sampai kita betul-betul. Dibawa masuk dalam pengalaman kematian yang benar. Kita ini sudah menemukan sebetulnya. Tapi berhala. Itulah kekerasan di hati. Dengan lain kata hati menebal. Sehingga punya mata tidak melihat. Punya telinga tidak mendengar. Sangat disayangkan. Hari ini cepat sekali amin. Dan menangis. Walaupun harus menangis. Tanda hati hancur. Tanda kerendahan hati. Setelah dengar firman. Kita langsung tersyukur kaki saling. Tapi air mata jangan sia-sia. Air mata jangan sia-sia. Maksudnya firman Allah yang kita terima. Bukan hanya sekedar terharu dan menangis. Tetapi selanjutnya harus dipoluap. Ditindaklanjuti. Dipraktekkan. Menjadi. Praktek sehari-hari. Firman menjadi daging. Sudara. Itu namanya menikmati pelayanan roh. Bukan pelayanan tubuh. Huruf yang mati bukan ditulis pada dua lobatu. Atau pada lembaran-lembaran kitab. Gulungan kitab. Tetapi huruf-huruf itu sudah hidup. Karena firman itu dituliskan. Dimaterikan di dalam lo daging. Ditukik di hati kita masing-masing. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi hanya ada satu cara. Hanya ada satu jalan. Itulah kebenaran. Itulah kesempurnaan hidup. Lihat. Injil Johanis 14. Ya. Tapi saya sudah. Tugas saya adalah. Berjuang keras. Mulai dari dalam diri saya. Berjuang keras. Berjuang keras. Disiplin. Tegas untuk diri sendiri. Berjuang keras. Untuk menuntun. Kawanan domba Allah. Kepada kebenaran. Ini tugas saya. Puji Tuhan. Itulah pribadi Nuh. Si pemberita kebenaran. Tetapi. Banyak orang mengabaikannya. Mereka sibuk makan minum. Kawin mengawinkan. Sampai Nuh masuk dalam batera. Mereka tidak sadar. Tsunami besar-besaran. Menghabisi mereka. Air rebah. Dosa kenajisan. Dosa itu yang membinasakan. Kenajisan itu. Yang membinasakan. Rupa dosa maun. Tapi tetap. Walaupun banyak orang. Tidak mau memperhatikan. Pengajaran pembangunan tabernakil. Tetap tugas saya. Menuntun. Kepada-kepada. Kebenaran. Menuntun banyak orang. Kepada kebenaran. Kalau ikut. Ya puji Tuhan. Kalau tidak. Ya mau bilang apa lagi. Tapi saya berdoa. Kerana saudara mau dituntun. Dan harus mau tergembala. Dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Jangan lagi mengambil jalannya. Masing-masing ya. Yohanes 14. Ayat yang kelima. Sebelum kita perhatikan ayat 6. Boleh pembacaan ayat 4 sampai 6. Yohanes. Injil Yohanes 14. Ayat yang keempat. 1. 4. 4. Lihatlah. Ayat ini bukan suatu kebetulan. Dan kemana aku pergi. Kamu tahu jalan ke situ. Puji Tuhan. Tuhan Yesus. Berkata dengan jujur. Karena dia adalah pribadi yang jujur. Puji Tuhan. Tidak jarkoni. Tidak omdo. Itulah arti ayat 4. Kemudian ayat 5. Setelah mendengar perkataan yang jujur dan tulus dan murni. Lihat respon daripada murid-murid. Yang diwakilkan oleh Thomas. Kata Thomas kepadanya. Kata Thomas kepadanya. Akulah jalan. Dan kebenaran. Dan hidup. Tidak ada seorang pun. Yang datang kepada Bapak. Kalau tidak melalui. Aku. Hanya ada satu cara. Hanya ada satu jalan. Kebenaran. Sampai sempurna hidup kekal. Tidak ada yang lain. Yesus lah memang jalan kebenaran itu. Untuk membawa kita sampai sempurna hidup kekal. Tidak ada cara lain saudara. Tidak ada cara lain saudara. Jangan ikuti cara setengah mati saudara. Jangan ikuti cara yang suam. Seperti Jemaah Lodikia. Jangan ikuti cara setengah mati. Seperti Antikris. Jangan ikuti cara nabi-nabi palsu. Dengan kepandaian kelicikan mereka. Berucap kata-kata. Hipnotis. Jiwamu. Sebu dengan sensasi. Hari-hari sebu dengan sensasi. Kapan firman Tuhan diajarkan? Kapan salib ditegakkan? Sementara yang menghubungkan langit sampai ke bumi itu salib. Bukan musisat kesembuhan. Bukan harta yang banyak. Bukan musisat yang dilakukan oleh Antikris. Musisat kesembuhan yang dilakukan oleh Antikris. Bukan harta yang banyak yang dimiliki oleh Lodikia. Benar-benar salib. Dialah jalan. Dialah kebenaran. Dialah hidup. Jadi daripada mati lebih baik ditebus. Daripada binasa. Yesus harus mati di kayu salib. Dia memecah-mecahkan kenap hidupnya. Untuk menembus dosa manusia. Jadi jelas dialah jalan. Dia kebenaran. Dia hidup. Itu sebabnya di ayat 4. Kemana aku pergi? Kamu tahu jalan ke situ. Kalau kita sudah melihat. Kalau kita sudah menemukan anak domba Allah. Telah disembeli 2021 tahun yang lalu. Di atas kausaha di Bukit Jol Juta. Mari kita gabungkan diri dengan anak domba yang disembeli itu saudara. Karena itu sarana satu-satunya untuk membawa kita masuk dalam pengalaman kematian. Tidak ada jalan lain. Bertekunlah dengan jalan itu di bumi ini. Sampai nanti kelak dipermuliakan bersama dengan dia. Hidup kekal. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Saya ini tidak sedang menyindir hamba Tuhan. Yang menyebelikan soal penderitaan. Tapi ingat. Masing-masing. Kita semua akan menghadapi tahta. Tahta putih saudara. Di situ nanti. Buka Tuhan Yesus. Buka kitab kehidupan anak domba yang telah disembeli. Kalau nanti nama anda tidak ada di situ. Ya itulah hukumnya nanti. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin suruhku. Lihat. Dialah jalan. Dialah jalan saudara. Tidak ada lagi cara lain. Hanya dialah jalan. Kebenaran dan hidup. Amin suruhku. Lihat. Lihat. Ibrani sepuluh. Ayat sembilan belas sampai dua puluh. Demikian firman Tuhan. Ketekunan. Jadi saudara-saudara. Oleh darah Yesus. Kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Dan yang hidup bagi kita. Melalui tabir. Yaitu dirinya sendiri. Yesus telah mengalami perrobekan daging di atas kayu salib. Amin suruhku. Dengan demikian. Ia telah membuka jalan yang baru. Dia telah membuka jalan yang baru. Dan memberi hidup kekal. Dalam kesempurnaan yang abadi. Tidak ada cara lain saudara. Amin suruhku. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Lalu Ibrani pasal sembilan. Ayat sebelas sampai dua belas. Kristus adalah pengantara dari pernyajian yang baru. Tetapi ayat sebelas. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar. Untuk hal-hal yang maik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar. Dan yang lebih sempurna. Yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Bukan kemah Musa. Bukan tabernakil Musa. Bukan tabernakil Lahiriya. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Bukan tabernakil Lahiriya. Dan ia telah masuk satu kali. Untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan. Dan bukan dengan membawa darah anak lembu. Tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Suara ku. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Yesus telah mengerjakan penebusan dan pendamaian itu. Di atas kayu salib di Bukit Jol Juta 2021 yang lalu. Sehingga dengan demikian kita boleh mengalami kelepasan dari atas bumi ini saudara. Mengalami kelepasan dari atas bumi ini saudara. Bersyukurlah tidak ada cara lain. Jangan mau lagi ditipu oleh kefasian lidah hamba-hamba Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi yang pasti. Yesus Kristus telah datang sebagai imam besar saudara. Hanya dia intinya hanya dia yang bisa menembusi tata Allah. Mengapa? Karena dia sudah mengalami perrobekan daging. Tabir bayi suci telah terbelah dua. Dari atas sampai ke bawah. Dia sudah membuka jalan yang baru dan hidup kekal sempurna. Sebab dia imam besar. Lihat. Wujudnya dalam hidup kita sehari-hari. Wayu 8. Dia imam besar bukan? Dialah yang pembuka jalan bagi kita. Wayu pasal 8. Ayat yang ke 3 sampai dengan ayat yang ke 4. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah seorang malaikat lain. Ini malaikat lain ini. Seorang malaikat lain. Tidak dua orang. Seorang. Ini tidak lain. Tidak bukan pribadi Yesus Kristus saudara. Dia juga imam besar. Jadi saudara tidak usah ragu. Mengapa saya katakan ini pribadi Yesus Kristus dan imam besar ragu? Lihat. Dan ia pergi berdiri dekat mesbah. Berdiri dekat mesbah dengan sebuah pedupaan emas. Berdiri dekat mesbah dengan sebuah pedupaan emas. Pembakaran ukupan emas. Di tangannya. Lalu kepadanya diberikan banyak kemenyan. Untuk dibakar. Dipersembahkan. Bersama-sama dengan doa semua orang kudus. Di atas mesbah. Di atas mesbah. Emas. Di hadapan tata itu. Makanailah asap kemenyan. Bersama-sama dengan doa orang-orang kudus. Kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Jadi sudah sangat jelas sekali. Satu malaikat. Yang juga disebut. Yang itulah pribadi Yesus Kristus. Mengapa? Karena dia adalah imam besar. Melayani, berdoa, memperdamaikan dosa kita. Memimpin ibadah dari orang-orang kudus di bumi ini. Sampai kepada puncak ibadah. Doa penyembahan. Bagaikan asap dupa kemenyan. Naik di hadirat Tuhan. Menembusi tata Allah. Itu doa penyembahan. Itulah yang terjadi. 2021 tahun yang lalu di atas kayu salib. Dia sudah mengalami peromekan daging. Dia sudah membuka jalan yang baru. Supaya ibadah kita memuncak sampai kepada. Supaya ibadah kita berada pada. Sampai pada puncaknya. Itulah doa penyembahan. Bagaikan asap dupa kemenyan. Naik di hadirat Tuhan. Menembusi tata Allah. Itu yang membawa kita sampai kepada kemuliaan. Yang kekal saudara. Itulah saudara ku. Daripada binasa lebih baik ditebus. Daripada binasa dua lobatu harus dipecahkan. Dapat dipahami saudara ku. Puji Tuhan. Saudara. Dua lobatu yang diberisikan sepuluh hukum. Dua lobatu yang pertama. Yang dipecahkan. Yang berisikan sepuluh hukum Allah. Itulah pribadi Yesus yang telah mengorbankan. Atau memecahkan segenap hidupnya di atas kayu salib. 2021 tahun yang lalu. Itu dua lobatu yang pertama. Tetapi dua lobatu yang kedua. Akhirnya nanti dipahat. Sesuai dengan dua lobatu. Dipahat oleh Musa. Setelah dia kembali naik ke atas. Dipahat oleh Musa. Sesuai dengan dua lobatu yang pertama. Yang diukir oleh Tuhan Yesus. Artinya sekarang ini. Kita harus betul-betul menikmati pelayanan roh. Firman itu harus mendarat daging dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah kiranya ibadah kita. Biarlah oleh firman itu. Kita dituntun. Ibadah kita dituntun. Sampai kepada puncaknya doa penyembahan. Asap. Sebagikan asap dupa kemenya. Naik di hadirat Tuhan. Menempusi Tata Allah. Itulah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Di atas kayu salib. 2021 tahun yang lalu. Mengalami perrobekan daging. Tabir baik susit terbelah dua dari atas. Dalam Injil Matius Fasal yang ke-27 ayat 50. Dia sudah mengadakan doa penyahutan. Eloi, Eloi. Lama sabachthani. Amir suratku. Matius 27 ayat 50. Setelah mengadakan doa penyahutan. Dia menyahut apa yang dikehendaki oleh Allah Bapak. Di atas kayu salib. Kehendaki Allah Bapak kan minum cawan. Dia sudah sahut. Dia sahut dengan sahutan. Eloi, Eloi. Lama sabachthani. Dia sudah sahut. Itu doa penyahutan. Naik. 2021 tahun yang lalu. Tetapi puji Tuhan. Doa penyahutan. Yang naik ke langit. Dipantulkan kembali ke bumi ini. 2021 tahun kemudian. Supaya apa? Supaya ibadah kita dibawa sampai kepada puncaknya. Doa penyembahan. Amin. 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 Itulah pengalaman. Ayat 50. 50. Ayat 50. Yesus bersyurupula dengan suara nyaring. Lalu menyerahkan nyawanya. Ayat 49. Perrobekkan daging. Suruh puji Tuhan. Ayat 51. Coba. Lihatlah. Tabir bayi suci terbelah dua. Dari atas sampai ke bawah. Itulah perrobekkan daging Yesus. Terbukalah jalan baru. Maka sekarang. Kita harus benar-benar berada pada puncak ibadah. Doa penyembahan. Itulah penyerahan diri. Penyembahan itu. Itulah penyerahan diri. Penyerahan diri Yesus di atas kayu. Salih. Tidak ada cara lain, saudara. Hanya ada satu cara. Karena Yesus adalah jalan. Kebenaran. Dan sempurna hidup kekal. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tersungkur di kaki saling. Ayo si Titus menyerah. Langsung menyerah. Jangan turuti kenajisanmu. Supaya kau jangan ngantung-ngantung. Jangan turuti kenajisan orang lain. Kita angkat pujian. Menangis engkau Titus. Engkau menerutikan kenajisanmu selalu. Mari kita angkat pujian. Kudengar firmannya kepadaku. Hendaklah engkau suci. Seperti Kudengar. Sekiranya Dikalah dirimu Masuk bentuk Yang sampai Yang menuju Kesampungan Baik kedua, ku dengar dia berdoa untukku Ku dengar dia berdoa untukku Ya Bapak di surga Ya Bapak Di surga Mereka Semua Mereka 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 Sudi Perhatikan Ku tanah yang menerima semuanya Ku tanah yang menerima semuanya Kemurahan Kemurahan Mereka Baik ketiga, ku dengar dia berkata padaku Jangan Jangan berhala lagi Termasuk keuanganmu Asal kau mau taat pada segala firman Dan melakukan segala kehendak Allah Melakukan Segala Segala Tengok Katakan Siapakah diriku ini yang begitu diperhatikan Oleh anak Tengok Sang Melakukan Kukat Suara Kukat Tengok Kukat Betapa besar kasih setiapu Musik perlahan-lahan, musik perlahan-lahan Semua menyembah Tuhan Siapa yang mau ditabiskan menjadi hamba kesucian Yang mau ditabiskan menjadi hamba kesucian Perhatikanlah firman yang dibukakan malam ini Daripada binasa harus ditebus Daripada menegakkan hukum taurat ibadah lahiria harus dipecahkan sekenap hidupmu Yang melayani dengan Namun dalam kesempatan yang lain bertahan dengan pendiriannya, kebenarannya, pengertiannya, dagingnya Bersekutu dengan roro jahat Lewat antroidnya, lewat berhalanya, kekerasan hatinya Malam ini waktunya bagimu Rontokkan itu semua Kita sudah berada dalam kemurahan yang besar Di jalur perlombaan, di trek yang benar Bertahanlah Bertekun dalam pengalaman kematian, kebangkitan Kelak nanti dipermuliakan Jangan keluar dari jalur itu Kalaupun ada hamba Tuhan mengatang-atai soal penderitaan Karena penderitaan, kematian satu dengan kebangkitan Kita harus bertekun dalam kematian, kebangkitan di bumi ini Supaya kita dipermuliakan bersama dia Apabila dia datang dalam kemuliaannya Ingat itu Tapi sekandirimu kepada kesucian, kepada Tuhan Jangan lagi kepada uang, harta, pekerjaan, kesibukan Jangan lagi kepada dagingmu Tapi kepada Tuhan Kita angkat kornya kembali Siapakah diriku ini yang begitu diperhatikan Kor, angkat dua tanganmu Siapakah diriku ini Yang sudah diperhatikan Tapi mengabaikannya Minta abun Datangkanlah sati Minta abun Ritus Sudah dapat kemurahan Hancurkan Sehingga napasimu Orang lain harus tertolong Hancurkan hatimu itu yang liar Orang lain harus tertolong Orang lain harus tertolong Orang lain harus tertolong Betapa besar kasih setiapu Betapa besar kasih setiapu Betapa Halleluya Betapa besar kasih setiapu Sempatlah Tuhan Halelu Halelu Hanya ada satu cara Tidak ada lagi jalan yang lain Memang Yesus adalah jalan kebenaran Dan hidup sempurna Halelu Kami semua menyembah engkau Tuhan Termasuk berampuni berhala kekerasan di hati kami Tuhan Halelu 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 Taklukkan dirimu di kaki salimnya sembah dia Janganlah supaya engkau jangan takluk kepada berhala-berhala Termasuk kekerasan di hatimu Halelu 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 Hukum Taurat harus dipecahkan Halelu Jangan bertahan dengan pengertianmu Jangan bertahan dengan apa yang kau pertahankan Halelu Harus berubah Harus ada kegerakan Halelu Halelu Harus pecahkan hatimu Halelu Halelu Jangan bertahan dengan pengertianmu Kebenaranmu Ukuranmu Persembahanmu Halelu Halelu Jangan sampai engkau membawa persembahan dengan ukuranmu Halelu 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 Kami menyembah engkau Tuhan Orang-orang muda harus tahu menyembah Halelu Yang sudah merasakan kemurahan Tapi tidak sadar Sadarlah malam ini Halelu 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 Jangan bawa persembahanmu dengan ukuranmu Pecahkan itu Supaya terjadi kegerakan dalam dirimu Halelu 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 Segala puji Syukur Hormat Kebesaran Kuasa Kekuatan Hikmat Kekayaan Kemuliaan Pengagungan Hanya bagi engkau Sebab engkau anak domba Allah yang disembeli Darahmu tercurah atas kami Engkau imam besar Yang melayani berdoa dan memperdamaikan dosa kami Kepala gereja mempelai beri surga Engkau yang menyelamatkan tubuhmu Tanda belas kasihmu Tuhan Halelu Halelu Kita menyembah 30 menit ke depan Tinggal 15 menit lagi mempaatkan waktu yang ada Tinggal sedikit lagi mempaatkan baik-baik Orang muda, tua, muda harus tahu menyembah Itulah puncak ibadah doa penyembahan Bagai kan asap dupa kemenyan Itu yang akan membawa kita masuk surga Menembus si Tata Allah Halelu 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 Terima kasih engkau imam besar Selain melayani berdoa Memperdamaikan desa kami Memimpin ibadah kami pada puncaknya Doa penyembahan Bagaikan asap dupa Naik menembusi Tata Allah Terima kasih Tuhan Engkau lah kekuatan perisai kami Tuhan Engkau lah ala sesembahan kami Ala yang hidup Ala Abrahamis Sayyaku Ala Israel Ala yang berkuasa Tuhan Dan jurus labat yang berdoa Atas kehidupan kami Engkau lah sesembahan kami Tuhan Engkau lah yang tampil menjadi pembela Dalam hidup kami masing-masing Ala 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 Tuhan Engkau lah cahaya injil Tentang kemuliaan Kristus Firman pengajaran mempelai Dalam terangnya tabernakil Engkau lah firman menjadi daging Firman menjadi manusia Engkau menopang segala sesuatu yang ada Haleluya 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 Hati kami hancur Mengenang kebaikanmu Tuhan Kami yang tidak sadar ini Bahwa ternyata kami limpa Dalam kasih karudian Haleluya Karena semua berkat-berkat Itu kemurahan Tuhan Dan prosesnya sungguh ajaib Haleluya Haleluya Tidak ada dalam bentuk instan Begitu ajaib Engkau nyatakan kemurahanmu bagi KB Haleluya Tuhan Biarlah Ibadah ini bagaikan ukupan Asap dupa kemenyanai Menembusi Tata Allah Jangan sampai kami menjadi gereja yang tertinggal Termasuk dalam aneh-aneh anti-Kris Yang sudah di depan mata ini Tuhan Haleluya Haleluya Jangan sampai akhirnya binasa dalam api neraka Menderita selama-lamanya Tidak ada lagi pengampunan Seperti setan Tidak diampuni lagi Haleluya Haleluya Tetapi Petrus yang Lakunya rusak Keras hati Masih mendapat pengampunan Karena masih ada kesempatan Haleluya 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 Sementara pikiran hatinya Perasaannya sudah dikuasa Iblis Haleluya 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 Akhirnya menjadi batu sandungan Terhadap sidang jembaan Namun oleh pengampunan Dalam kemurahan Tuhan Dia menjadi gembala Untuk menuntun domba-dombanya Haleluya Kepada kebenaran Haleluya 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 Yang sudah mendapat kemurahan Walaupun banyak dosa kejahatan Kenajisan yang seringkali diakui Tapi masih kembali-kembali dan kembali Malam ini engkau sudah mendapat kemurahan Sembala dia Haleluya 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 Mampaatkan tinggal setuju menit lagi Mampaatkan penyembahanmu dengan baik Haleluya 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 Salimu Tersunggur di hadapan tantamu Sujud menyembah Allah yang hidup Hancurkan kenapa hatimu Orang lain supaya jangan tersandung Seperti Petrus Menjadi batu sandungan Itulah pikiran setan Pikiran iblis Haleluya Haleluya Tidak sempat Tuhan Jangan ngantung-ngantung Itu yang membuat dirimu menjadi najis otakmu Haleluya 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 Sembah Tuhan Orang muda tahu menyembah Tua muda harus tahu menyembah Sadarlah Dari ketidaksadaranmu Haleluya Hidup ini kemurahan Haleluya Pecahkan kenapa hatimu Supaya terjadikan gerakan Rohanimu maju Tidak suam Engkau pun tidak mengalami setengah mati nanti Haleluya 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 Kita angkat pujian Ku ada sebagaimana ku ada Haleluya Yang mau ditabiskan Imam-imam yang mau ditabiskan Dalam kesucian Engkau maju ke depan Yang masih dalam kenajisan Tabiskan dirimu Ayo maju ke depan Yang keras hati Ngantuk-ngantuk Haleluya Sebagai Mana ku ada Ayo Yang masih keras hati Tidak mau pecahkan hatinya Sehingga tidak terjadi kegerakan Bertahan dengan Persembahan yang dibawa dari rumah Persembahanmu bukan ukuran pengertianmu kebenaranmu Tapi firman Tuhan Pecahkanlah hatimu Ku hidup dalam segala kelimpahan Ku hidup dalam segala kelimpahan Akui semua karena kemurahan Semua Besar hatimu Besar hatimu Ayo maju kelimpahan Amin Berlimpah kasihmu Semakin Semakin hari Semakin hari Semakin bertambah Besar anugeramu Besar anugeramu Engkau harus akui itu Yang sudah menemukan Anak domba Allah yang bisa beli Gabungkan dirimu Untuk menjadi satu Dalam kematiannya Berlimpah Kasimu Imam-imam Yang mau ditapiskan Dalam kesukian Pecahkan hatimu Jalikan nama Besar Harus tahu menyembah Angkor Biar hatimu dipecahkan Bersama kita bagi berdiri Sarado Gak Pemain musik turut menyembah Semua menyembah Memimpahkan Kasimu Semakin hari Semakin Berlimpah Bersama Anugeramu Dengan U Angkat dua tangan Dengan U Tudukan kepala Sambil renungkan firman Biarlah itu yang menjorong Hatimu menyembah Tuhan Eloi Eloi Sahabat Tani Yang sudah membuka jalan yang baru Lewat perolekan daging Wujudnya doa penyembahan Penyerahan diri sebelumnya Untuk taat kepada Kedah Allah Kalau hatimu hancur Engkau pasti bisa menyembah Eloi Eloi Pecahkan hatimu Supaya jangan liar hatimu Titus Kepada kenajisan Supaya kau jangan ngantuk Eloi Titus engkau berdoa Menangislah Berdoa Eloi Yang lain menyembah Titus Eloi Maju ke depan Eloi Sesali ke najisanmu Eloi Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak yang baik Yang lain menyembah Imam-imam Tabiskan dirimu Kepada kesucian Kepada Tuhan Bukan lagi kepada android Bukan lagi kepada tugasmu Kesibukanmu di dunia ini Antikiris sudah di depan mata Yang lain menyembah Bapak terima kasih Aleluya Biarlah Firman yang menyembah Dalam hidup kami Memburu oleh tempat Dalam hidup kami Terima kasih Bapak yang menyembah Yang menyembah Yang menyembah Bukakan raci firmanmu Gideon lewi Kau harus bisa menyembah Jangan hanya menyembah Kepada androidmu Aleluya Ampuni Jikalau Aleluya Lepaskan diri Dari segala jenis berhala Aleluya Persembahanmu Bukan dengan ukuran Pengertianmu lagi Tapi ukuran firman Pecahkan hatimu Terjadi kegerakan Aleluya Aleluya Jangan takar-takar Tendakamu Jangan takar-takar Ruangmu Aleluya 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 Lanjut Bapak Relly berdoa Aleluya Yang lain menyembah Terima kasih Aleluya Terima kasih Aleluya Malas-malas Semua Aleluya Terima kasih Aleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Aleluya Terima kasih Tuhan Aleluya Terima kasih Biarlah Biarlah kiranya Tuhan Biarlah kiranya Tuhan Oleh firmanmu yang berkuasa Bawa kami masuk Bawa kami masuk dalam Pestani Terima kasih Tuhan Aleluya Terima kasih Tuhan Yang sempurna Kau berikan Bapak kembali kami Dalam nama Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kejahatan Kebal terhadap penyakit Yang namanya Kenajisan Kecemaran-kecemaran Yang lain yang disebabkan Oleh apapun Tuhan Di dalam nama Yesus Biarlah Bapak malam ini Betul-betul kami Memecahkan hati kami Sehingga terjadi Kegerakan Rohani kami Masing-masing maju Tidak menjadi Batu sandungan Seperti Rasu Seperti Simon Petrus Karena hati pikirannya Dikuasai oleh Iblis atau setan Dan menjadi Batu sandungan Tidak memikirkan Rencana Allah Dalam penyelamatan Sebab itu Mohonlah kemurahan Membagi kami Kalau memang Firman yang benar Kami harus akui Tidak perlu uring-uringan Dan membalas Kejahatan Membalas Yang baik Dengan kejahatan Kekerasan Kesembungan Keangkuhan Egosentris kami Idealis kami Ampuni Tuhan Terpujilah Tuhan Ajari Anak-anak muda ini Semua itu Lebih rohani Dari sekarang Sampai Selama Labahnya Baik juga Kami yang tua Laki-laki Perempuan Ibadah kami Harus Sampai kepada Puncaknya Doa penyembahan Semua harus tahu Untuk menyembah Menyenangkan Hati Tuhan Terlepas dari Segala berhala Terlepas dari Kekerasan di hati Terlepas dari Kebinasaan Dunia ini Terpujilah Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala gereja Mempelai Presurga Kami sudah berdoa Haleluya Amin Silahkan Dulu kita jalankan Persembahan Kita angkat Pujian Hidupmu berharga Bagi Allah Yuk pecahkan hati Masih-masih Hidupmu berharga Bagi Allah Terlepas dari Dia menyenangkan Hidupmu berharga Ya cipta Dia menyenangkan Hidupmu berharga Terlepas dari Hidupmu berharga Terlepas dari Hidupmu berharga Bagi Allah Terima kasih telah menonton! 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 Saya berharap... ... Terima kasih telah menonton! ... ... Terima kasih telah menonton! ... 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 Tidak terlalu yakin kita berangkat Karena kondisi ini juga malah ada Apa itu namanya istilah baru sekarang ini Covid baru apa namanya Sebutan Covid baru apa Pokoknya Covid baru yang lebih ganas Begitu kira-kira ya Jadi ini harus diperhatikan Jadi nanti dibikin kita sakit Sampar, itu kan sudah setengah mati Sakit itu, luka itu Nanti sembuh lagi karena obat Kan musisat tuh namanya Logikanya lah saudara ku Logikanya Jadi dengar-dengaran saja Dengar-dengaran saja Saya tidak mau berdosa kepada pemerintah Saya tidak mau berdosa kepada Tuhan Tapi yang saya mau kasih tau, lihat ya Dari pelajaran tadi Dibikin sakit, itu setengah mati tuh Harusnya kalau luka langsung aja mati Gitu loh Supaya hari ketiga bangkit Tetapi enggak, enggak seperti itu Setengah mati dulu Sudah nafas sesak-sesak Dibikinlah obat itu Sembuh Ada lagi Yang baru, apa namanya yang baru itu ya Sebutan baru apa? Event atau apakah? Parian Parian baru Hanya satu yang tau parian disini Yang lain enggak ada tau parian Ada parian baru Covid baru yang lebih ganas Ditemukan lagi obatnya Tapi cuma 6 bulan itu obat itu Menderita lagi kita 6 bulan dikasih lagi obatnya Terus-terus lah kita bayar pakai uang Mau membeli apa Mau menjual atau Kamu mau menjual dan membeli Kalau mau Bikin tanganmu disini Supaya saya selar dengan besi panas Ada 3 angka 6 Saya selar di dahi mujita'mu itu Selar rohani loh ya Bikin disini nanti Itu Tapi saya enggak mau berdosa kepada pemerintah Saya enggak mau berdosa kepada Pak Jokowi Saya hanya ingin Menyampaikan apa yang benar saja Karena memang pengalaman Daniel Akan terjadi di hari-hari terakhir ini Satu kali nanti Pemirsa perhatikan baik-baik Jangan saudara keras hati Satu kali nanti Dunia ini satu kali nanti Akan menjadi liang serigala Liangnya Gua singa Satu kali nanti akan menjadi gua singa Liang singa Gua singa Manakala kita menghadapi dunia ini Sudah menjadi gua singa Antikris berkuasa Kombinasi 3 jenis binatang Singa macan tutul dan beruang Gua singa Kalau kita tetap Ibadah kita tetap doa Sampai kepada puncaknya Doa penyembahan seperti Daniel Seperti biasanya dia menyembah Tuhan 3 kali sehari Peraturan itu tidak dihiraukan Akhirnya dilemparkanlah dia ke gua singa Supaya dia jangan berdosa kepada pemerintah Raja Darius pada waktu itu media Persia Tapi Darius ini memang takut Tuhan waktu itu Sehingga karena memang sudah terlanjur dimateraikan dengan cincin materai Undang-undang yang dikeluarkan itu Karena iri hati pengaruh daripada pejabat di istana Terpaksa Tapi Daniel tidak mau terpengaruh dengan aturan Dia tetap menyembah Tuhan 30 hari tidak boleh setiap orang Pada pemerintahan Darius Menyampaikan permohonannya kepada dewa Kepada siapapun Kepada Tuhannya Kepada siapapun Kecuali kepada Raja Darius Tetapi dia tidak mau Tunduk pada peraturan itu Tetap menyembah Tuhan Karena kalau dalam pemerintahan Dia tidak bisa Tidak dapat cacat celah Dicari kesalahan soal pemerintahan Tidak dapat Oh soal ibadah ini Betul memang Tapi dia tidak takut Tetap menyembah Ibadah memucap doa penyembah Ada naik ke tingkat rumahnya Disitu ada tingkap yang mengarah kepada Jerusalem Disitulah dia menyembah Ketahuan Ditangkap Jeploskan Tapi singa itu Dikatupkan mulutnya Oleh malaikat Tuhan Yesus Bersyukurlah Kalau malaikat Tuhan Yesus Menggembalakan kita Sampai hari ini Saudara Malaikat sidang jemaat Itulah gembala sidang Supaya Kita tertolong Sampai kepada Gua singa nanti Lalu pagi hari Harap-harap cemas Ini perlu Saya sampaikan cerita ini Supaya Pemirsa mengerti juga Bukan hanya sidang jemaat Offline disini Pagi hari datanglah Darius Oh Daniel Hamba Allah yang jujur dan tulus Murni melayani Tuhan Yang penuh pembukaan Raja Firman Engkau yang menuntun banyak orang kepada kebenaran Masih bernapas Darius berkata Ya Tuhan ku kekala hidupmu Ternyata aku tidak berdosa kepada Tuhan Tuhan dan Tuhan ku Raja Nah itulah saudara Saya tidak mau berdosa Yang saya mau sampaikan Saya tidak menghasut Saya hanya bilang Begitulah cara Antikris nanti mengadakan Perjalanan pelayanan mereka Dibikin kita setengah mati Dibikin obatnya Dibikin setengah mati Dibikin obatnya Musisa terjadi Dunia mengikuti Menyembah setan Dan antikris Akhirnya terikatlah kita 666 disini Dengan hidahi Saudara Ini bukan Mau mengatakan Saya ini hebat Pintar Mengerti rencana Tuhan Tapi saudara Harus bersyukur Dengan pemahaman ini Saudara Tidak mungkin kita Gereja Tuhan Sampai ke surga Tiap saban hari Buka Itu sudah terjadi Ke awal pelayanan saya Musisa terjadi Karena sukan setan Dilepaskan Banyak-banyak Tidak terhitung Lupa saya menghitungnya Tapi satu pun Tidak ada disini Mengikuti Pengajaran pembangunan Taban Satu pun tidak ada Tapi saya berharap Kita sungguh-sungguh Tergembala Karena tanda-tanda Tuhan mau datang itu Ibu Gembala Ibu Rohani 2018 Sudah dapat suara itu Saya sudah sampaikan Waktu itu tau Saatnya anak manusia Dipermulia Artinya Mulai dari 2018 Sampai seterusnya nanti Memang harus terus Kalau tidak Tidak sampai kepada Kemuliaan Lalu pada waktu yang sama juga Bunda juga mimpi Kalau tidak salah Pada saat waktu Datang ke pastori Begitu kan Datang Apa suara mimpinya itu Apa katanya Coba Kedatangan Tuhan Sudah dekat Ada suara itu disampaikan Pagi hari Si Tuhan Sudara perhatikanlah Imam besar sudah menyatakan itu Di Israel Rupanya kedapatan kebocoran Rencana Aduh Perlu salah Saya kena tiga pemerintah Tapi dia yang menyampaikan Saya yang menyampaikan lanjut Agenda-agenda PBB sudah disampaikan Termasuk satu militer Benar Satu militer Satu tentara dunia Supaya tergenapi Wahyu pasal delapan ini Tentaranya itu Bagaikan Bagaikan Tentara yang terlatih Bagaikan Yang di tengah Di pinggir kanan Yang di tengah Yang di kiri Awak Bagaikan laskar Kundulmu laskar Bagaikan belak Belalang Terlah Sengatannya Seperti kala Cengking Giginya Gigiku Menguliti Seperti menguliti Kulitnya pohon Yang kelihatan terputih itu Oh iya Benar Ketika dia menyampaikan itu Alkitab Langsung saya Bandingkan Alkitab Itu loh Saya itu bersyukur saja Jikalau senantiasa Tuhan Kerimkan Akal budi Kebijaksanaan Menuntun kita Kepada kebenaran Saudara Perlu ketegasan Untuk berpegang Kepada akal budi ini Tak boleh Setengah-setengah Setengah mati kita Tak boleh suam Perlu Ketegasan Dimulai diri sendiri Tegas Sampai di rumah Tegas Engkau mulai titok Berhenti Matikan dagingmu itu Supaya engkau jangan sibuk Di HP-mu itu Banyak menyembah Engkau dibela Tuhan nanti Biar engkau terkenal Di dunia ini Habis engkau nanti Saking terkenalnya Karena engkau sengaja Melawan penggembalaan Tapi kalau ibadahmu Memuncak Itu yang Menolong hidupmu nanti Bukan Pengertianmu itu Bukan Kiranya dapat dipahami Dengan baik Amin Assalamualaikum Sekalib Sungguh-sungguh Sungguh-sungguh Dunia ini berlalu Dunia ini berlalu Sudah di depan mata Kalau kita pakai rumus Tiga kali dua ribu Yang pertama Petah zaman Kita kaitkan di petah zaman Adam Abraham Abraham dengan Dengan Yesus Kemudian dari Yesus Sampai sekarang Kan sudah dua ribu Dua ribu Dua ribu Lalu harusnya ini sudah masuk Kerajaan seribu tahun Dua amin Kenapa belum Nah Saya berpikir Di Alkitab memang Tidak tertulis Tetapi saya langsung Kaitkan pelayanan Yesus Ternyata masih ada 33 tahun setengah Hidupnya Yesus Di bumi ini Ada 33 tahun setengah Gelombang yang pertama Umur satu tahun Sampai dua belas Itu pentingnya Persekutuan Lalu setelah itu Tidak kelihatan lagi Tidak usah ditanya Kau cari-cari soal Dimanakah Yesus 12 tahun Dan senang sampai 30 Tidak usah Tidak usah Tidak ada ditulis di Alkitab Begitu Itu kan berlagak tahu Saja dia Jadi kalau ada Seperti itu bilang Engkau Tidak tahu apa-apa Hanya berlagak tahu Dia hanya sedang Mencari-cari soal Bahan Supaya kelihatan Wow Dulu kan Tidak mengerti kita Seperti itu Itu 12 Persekutuan Barulah 30 Melayani Yesus Memulai pelayanannya 30 tahun Itu jelas Berbicara Kedewasaan Jadi lewat Persekutuan Kita harus dewasa Untuk mampu Menghadapi 3 setengah tahun Jadi pelayanan Yesus 3 setengah tahun Mendewasakan kita Untuk mampu Melewati Masa aneh-aneh Antikris 3 tahun setengah Masih kurang apa Baiknya Tuhan Kepada kita Jadi Kalau kaitannya Dengan 33 setengah Eh perhatikan baik-baik Yang saya sampaikan ini Kalau kaitannya 33 setengah Maka Ini kita sudah ada Di 7 kelimpahan 7 tahun kelimpahan Dan ini sedang berlangsung 1 setengah tahun Berarti sisa 5 setengah tahun Sesudah 7 tahun kelimpahan Barulah 7 tahun resesi Sesuai dengan Nubuatan Amos Dan apa yang terjadi Pada masa Yusuf Sesudah 7 tahun kelimpahan Barulah 7 tahun resesi Puncak resesi Pertengahan 7 tahun Itulah 3 setengah tahun Nanti krisis berkuasa Saya kira ini persis kok Lalu kalau persis Saudara harus bersyukur Kalau tidak persis Berarti saya tidak benar Bukan Nabi benar Nabi itu Nubuatannya selalu benar Saya berpikir kemana lagi dikaitkan Kalau bukan kepada Pribadi Yesus Dia pokok kehidupan Pohon kehidupan Dia firman Allah kekal Dialah jalan kebenaran Dan hidup sempurna kekal Satu-satu Waktu saya masih mengajar Guru sekolah minggu Guru SD Guru SLTP Guru SLTA Dan pernah dosen Setengah tahun Itu selalu saya ajarkan Nanti Tuhan datang Tapi tidak peduli juga Nanti Ini sudah sebetulnya Sudah masuk ini Sudah masuk kita ini Di hari ke-7 Tapi tidak peduli juga Siapa yang sering saya Mendengar hal itu Saya sampaikan Yang pernah jadi murid saya Saya seringkah sampaikan itu Dulu saya sudah sampaikan Sebelum Sebelum sesuatu yang Dilihat mata ini sekarang Terjadi Dahulu saya sudah sampaikan itu Sudah dari dahulu saya sampaikan Tetapi Saya yakin Pertolongan Tuhan nanti tepat pada waktunya ya Asal menyerah Menyerah Kira-kira tabungan sodara Ada 100 juta 50 juta Atau berapa puluh juta Habislah itu Oke masuk surga Sodara masuk surga Apa sodara tidak mikir Iya ya Padahal Bapak Gembala sudah bilang Bikin meja Ayo kita Persekutuan di Sumatera Ayo Iya ya Habis Ya bertahan di bank A Bank ini Bank itu Dua Logika coba Ayo pecahkan genap hatimu Itu cara satunya Terjadi kegerakan Segala sesuatu yang kita korbankan Jangan pakai ukuran hatimu Pecahkan hatimu Ikuti kegerakan yang ada Termasuk kegerakan pembuka rahasia firman Itu yang saya Pelajari sekarang ini Jadi supaya saya Jangan omdo Betul-betul perkataan ini Dari hati saya Yang jujur Apa yang saya perbuat Itu dari hati saya Jadi tidak omdo Sebaik saudara tahu Ikuti contoh itu Jangan kita selalu ingin mengajari orang Padahal sedikitpun kita tidak lakukan Kalau engkau melakukan firman Mulutmu pasti tidak bicara Perbuatanmu yang berbicara kepada orang lain Tapi karena engkau tidak melakukan Mulutmu terlalu banyak Seolah-olah mengajari banyak orang Perbuatan dibenarkan Eh hikmat dibenarkan Bukan mulut Hikmat itu dibenarkan oleh perbuatan Bukan mulut Itu yang saya tahu Itu sebabnya Setiap kali ada pertemuan hamba-hamba Tuhan Mungkin Kemarin saya tidak bisa Karena semua ini Masih suasana pandemi Dan masih banyak kesibukan-kesibukan kita Kalau ada pertemuan Saya lebih banyak diam Apa yang bisa saya Bicarakan kepada hamba Tuhan Paling itu Namun untuk sampai Hal-hal yang tidak penting Tidak perlu Tidak perlu Walaupun kelihatannya bodo Biarin saja Tapi buktinya Kalau saatnya berdiri Dipercayakan oleh Tuhan Ya bisa juga Kalau Tuhan yang mempercayakan Tapi kalau Tuhan tidak percayakan Jangan banyak bicara Banyaklah berbuat Itulah hikmat Yang membenarkan kita semua Kalau tidak banyak berbuat Pasti mulutnya yang banyak berbicara Percayalah dengan apa yang saya sampaikan ini Karena dapat dipahami ya Semoga ini menjadi berkat besar Bagi kita semua Tuhan berkati kita semua Pengumuman berikutnya Penayangan live streaming Ibadah doa penyembahan 8 Juni 2021 Berdasarkan provinsi Di Tanah Air Urutan pertama Masih tetap Dipegang oleh Sumatera Utara Yituhan Lalu disana Kekasih kita Saudara-saudara Yang kita kasihi Di dalam Kristus Yesus Yang betul-betul Satu penggembalaan Dengan kita Ada 273 orang disana Salam Jawa Barat 137 orang Salam Sulawesi Utara Saudara kita disana Satu penggembalaan 97 orang Salam Di Jakarta Saudara kita Satu penggembalaan Ada 94 orang Salam Di Riau Daratan Lautan 67 orang Salam Jawa Timur 66 orang Salam Sulawesi Selatan 61 orang Salam Banten 60 orang Salam Jawa Tengah 47 orang Salam Kalimantan Tengah 44 orang Salam Kemudian Berdasarkan Provinsi Minggu lalu 8 Juni 2021 Diumumkan Minggu ini Yang Kotbah Minggu ini Yang mengikuti Diumumkan Di Minggu yang akan datang Malaysia Urutan pertama Masih tetap Malaysia Ada 86 orang Saudara kita disana Kekasih kita Salam Amerika Serikat 9 orang Salam Nordic Mariana Island 5 orang Salam Australia 4 orang Salam Filipina 3 orang Salam India 3 orang Salam Kanada 2 orang Salam Netherlands Belanda 2 orang Salam Italy 2 orang Salam Nigeria 2 orang Salam Taiwan 2 orang Salam Perancis 1 orang Salam Biarlah kiranya mereka Kita doakan terus Tetap setia Tekun Sampai ada Suatu persekutuan Yang indah Yang baik Di antara kita Sampai persekutuan Yang sempurna Yerusalem Yang baru Puji Tuhan Dan Dari tempat ini Kami Sebagai gembala Sidang Kami Suami istri Mengucapkan Bahagia Sejahtera itu Kiranya Memerintah Di hidup kita Masing-masing Di tengah Ibadah Pelayanan Nikah Dan rumah Tangga Kita Masing-masing Baik Yang ikut Offline Yang ikut Online Dalam Luar negeri Lewat Youtube Facebook Biarlah Bahagia Itu Sejahtera Itu juga Memerintah Di hidup Ibadah Pelayanan Nikah Rumah Tangga Kita Masing-masing Doa Saya Ibadah Kita Harus Memuncak Sampai Kepada Puncaknya Doa Penyembahan Penyerahan Diri Sepenuhnya Untuk taat Kepada Kehendak Allah Kekekalan Kekekalan Penyembahan Penyerahan Diri Tuhan Tuhan Berkati Bersama Kita Bangkit Berdiri Terima kasih Oh Tuhan Sungguh Heran Engkau Dan Kasihmu Luar biasa Ajaib Sudah Memimpin Ibadah Ini Dari awal Sampai Berakhirnya Dalam Sebuah Berkat Yang Tidak Terkira Untuk Dalam Nama Nama Yesus Kristus Terima Kasih Berkati Seluruh Sedang Jembat Serang Cilegon Sekitarnya Bandung Malaysia Dan Umat Ketebusan Tuhan Dalam Luar Negeri Yang Senantiasa Memberikan Dirinya Itu Digambalakan Lewat Live Video Internet Tutup Facebook Tuhan Berkati Selanjutnya Ada Persekutuan Yang Indah Diantara Kami Nama Tuhan Dipermuliakan Engkau Semakin Mengasah Hambamu Sehingga Semakin Tajam Dalam Pembuka Rasanya Firman Pengajaran Mempelai Dalam Terang Demikian Juga Tuhan Imam Yang Melayani Engkau Semakin Asas Sesuk Karunia Jabatan Sehingga Semakin Tajam Karunia Mereka Ditinggal Ibadah Kami Boleh Bergantikan Tangan Saling Melengkapi Sehingga Ibadah Tersebut Menjadi Korban Dan Persembahan Mengandung Janji Dan Sesungguh Lagi Menguduskan Diri Sepenuh Hati Beribadah Dan Melayani Kepada Tuhan Pakai Kami Menjadi Kesaksian Contoh Telah Ditu Membawa Juga Masuk Dalam Pengembelang Kebeti Bita Nasar Dan Cilegon Eko Tuduk Bekerja Mendatangkan Kebaikan Mengerimkan Juga Juga Yang Lapar Haus Pengajaran Mempelai Dalam Terang Tabernakel Dari Berbagai Suku Kaum Bahasa Bangsa Kaya Miskin Tua Muda Laki Laki Perempuan Bahkan Para Donator Tuhan Kirimkan Karena Pekerjaan Besar Sedang Kami Kerjakan Di Hari Terakhir Ini Demi Terwujudnya Pembangunan Tubuh Kristus Yang Sempurna Di Dalam Nama Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Yang Baik Demikian Juga Apa Yang Mereka Minum Pak Kecukukan Yang Sakit Sembuh Yang Susah Diburkan Yang Lemah Dikuatkan Kembali Dalam Nama Yesus Kristus Demikian Selanjutnya Segala Pergumula-pergumula Dalam Pengembalaan GPT Britania Kerinduan Kami Saat Menantikan Kedatangan Tuhan Berikanlah Bagi Kami Tuhan Sebuah Gedung Kereja Rumah Tuhan Tempat Kami Beribadah Melayani Mudah Menjangkau Serta Fasilitasi Lengkap Parkir Yang Luat Jauh Dari Bermaksud Anak Sedang Jemaat Tuhan Yang Dikiru Dari Daerah Maupun Pergumulan Pergumulan Yang Lain Terkait Dengan Sound System Terkait Dengan Live Streaming Tuhan Tolong PPT Yang Tuhan Sudah Sediakan Sebagai Kereta Baru Untuk Mengusung Pengajaran Pembangunan Tabernakel Itulah Pengajaran Tubuh Mempelai Yang Membawakan Masuk Dalam Kesatuan Tubuh Kristus Yang Sempurna Menjadi Mempelai Yang Berangkat Dari Nias Tuhan Tolong Sertai Tibakan Dengan Selamat Dari Sampai Ke Bandung Dan Lanjut Ke Serang Jika Tuhan Kehendaki Demikian Juga Berkati Ibu Yani Tuhan Berkati Suaminya Pak Masa Berkati Tiga Anak Berkati Juga Ibu Lia Ibu Elis Di Malaysia Tuhan Berkati Setia Dalam Mengikuti Firman Penggembalaan Dalam Penggembalaan GPT Ter Tergembala Sungguh Sebab Tergembala Dengan Beribadah Berbeda Beribadah Belum Tentu Tergembala Dengar Dengaran Tetapi Tergembala Dengar Dengaran Sudah Tentu Berbakti Beribadah Menyembah Hanya Kepada Tuhan Yesus Kristus Tidak Mengambil Jalannya Masing-masing Tidak Menuruti Kehendak Daging Sendiri Tidak Mencari Guru-guru Untuk Memuaskan Telinga Tetapi Kami Menjalankan Ibadah Dan Tergembala Untuk Memuaskan Hati Tuhan Demikian Juga Tuhan Hamba Berdoa Kepada Tuhan Yesus Kristus Rencana Anak Mudei Tuhan Tolong Cukupkan Dana Perongkosannya Dari Ambon Ketempat Ini Demikian Juga Yang Lelai Dari Labuan Batu Tuhan Tolong Demikian Juga Yang Lelai Dari Jakarta Tuhan Anak Mub Pendeta Tambunan Jika Tuhan Kehendaki Sediakan Pekerjaan Bagi Dia Baik Juga Yang Dari Medan Tuhan Tolong Asaria Kavis Serain Tuhan Tolong Mereka Semua Demikian Juga Lois Tuhan Tolong Dalam Nama Yesus Kristus Kegerakan Besar Terjadi Berkati Anamu Tuhan Timoteus Luruskan Cara Berpikir Dalam Apabila Mereka Kembali Sungguh-sungguh Tekun Tiga Macam Bada Pokok Baik Juga Ibu Girsang Tidak Bisa Hadir Chelsea Sipora Bapak Berlin Marbun Baik Juga Tuhan Ibu Girsang Baik Juga Tuhan Keluarga Adik Hambamu Suami Istri Empat Anak Tuhan Kereniakan Baik Juga Tuhan Tolong Juga Yang Lain-lain Yang Tidak Bisa Hamba Sebut Satu Tuhan Tolong Mereka Lebih Susung Beribadah Kepada Tuhan Terima Kasih Terpujilah Tuhan Tuhan Yesus Yang Hamba Juga Berdoa Banyak Pergumulan Dalam Nikah Rumah Tangga Hamba Muka Misarakat Berkati Nikah Hamba Menjadi Nikah Yang Suci Supaya Jangan Menjadi Contoh Jangan Menjadi Teladan Tapi Menjadi Sandungan Tapi Menjadi Contoh Menjadi Teladan Dalam Perkataan Perbuatan Lahir Batin Kami Masing-masing Supaya Nama Tuhan Dipermulihakan Biarlah Kiranya Kami Mengikuti Contoh Teladan Tuhan Yesus Kristus Sebagai Gembal Agung Dalam Hal Membawa Korban Dan Persembahan Tenaga Pikiran Apapun Tidak Pakai Ukuran Yang Kami Takar Dalam Satu Bulan Kami Tetapi Takaran Setiap Hari Kesusahan Hari Ini Kesusahan Hari Ini Kesusahan Hari Esok Darah Salib Yang Menjadi Takarannya Terima Kasih Terpujilah Tuhan Hamba Juga Berdoa Kepada Engkau Pada Saat Malam Ini Tuhan Yesus Kristus Berkati Sadebi Mermika Menjadi Anak Manis Hormat Kepada Orang Tuhan Yang Takut Tuhan Mempelai Kasih Mempelai Serta Karuna Jabatan Ruh Kudus Berikan Kecerdasan Kepindaran Dalam Mengikuti Rauh Penurutan Kepada Kedua Orang Tuhan Hamba Musa Istri Demikian Juga Mermika Tuhan Tolong Sembuka Sakit Kulit Demikian Juga Tinggi Badan Proporsional Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Terima Kasih Berkati Bangsa Negara Indonesia Bang Meruke Pemerintahan Bapak Jokowi Amin Para kabinet Pejabat Tinggi Pejabat Rendah Berkati Untuk Memimpin Bangsa Negara Dalam Kebenaran Dan Keadilan Demikian Juga Profesi Banten Berkati Pemerintahan Pak Wahyudin Andika Pejabat Tinggi Berkati Tempat Dimana Kami Bernaung Pengurus Pusat Harian Daerah Tuhan Berkati AMB Berkati Ada Dalam Kesatuan Tubuh Kristus Yang Sempurna Demikian Juga Hamba Berdoa Tuhan PPT Tuhan Berkati Segala Sesuatunya Yang Diperlukan Berkati Semuanya Rapat PPT Tanggal 21 Tuhan Berkati Mohonlah Kemurahan Tuhan Tolong Hamba Bapak Pendeta Mamahi Tuhan Dan Hari Ini Tuhan Masih Tetap Mengalami Pertolongan Eben Eser Dan Besok Hari Masih Tetap Eben Eser Dalam Nama Yesus Engkau Cukupkan Dalam Keadaannya Sekarang Soal Makan Minumnya Engkau Yang Cukupkan Saat Ini Tidak Bisa Datang Bersama Sama Untuk Tergembala Di hadapan Tuhan Bersama Sama Tuhan Dalam Penggembalaan GPT Bten Lewat Ibadah Doa Tetapi Tuhan Kami Tergembala Bersama Sama Saling Menopang Dalam Nama Yesus Kristus Bersama Berkati Bapak Pendeta Memait Dan Ibu Tuhan Memberkati Terima Kasih Terpuji Tuhan Apa Yang Kami Makan Minum Pak Kecukupkan Berkati Pemilik Gedung Ini Pak Niga Pak Mereta Pak Ibu Meli Berkati Berkati Juga Pak Munir Tukang Parkir Kami Baik Tuhan Pak Aceng Berkati Lingkungan Ini RTRW Pemerintahannya Damai Sejahtera Memerintah Di warganya Di pemerintahannya Terpuji Tuhan Tangan-tangan yang sudah Memberikan korban Persembahan Untuk Pekerjaan Tuhan Berkati Balaskan Berlipat Ganda Baik Kantong Kolekte Baik Seper Sepuluh Khusus Tuhan Berkati Tuhan Balaskan Berlipat Lipat Ganda Perjalanan Kami Menuju Pulang Serta Lindungi Tuntut Tibakan Dengan Selamat Jauhkan Dari Celaka Terabrakan Marah Bahaya Jauhkan Dari Halti Dan Inginkan Tutup Bungkus Hidup Kami Kenteran Kampak Tumpang Dengan Darah Yesus Jalan Yang Dilalui Dari Yesus Malaikat Sorgawi Berjajak Atas Hidupan Kami Menghalo Segala Pekerjaan Iblis Setan Pertemukan Di Tuhan Tolong Bukakan Raja Firman Engkau Tahu Keterbatasan Hambamu Tetapi Kuasa Tuhan Tidak Terbatas Kepada Siapa Engkau Menyatakan Kuasa Yang Tak Terbatas Terpujilah Tuhan Dalam Nama Yesus Kristus Kami Sudah Berdoa Dan Yesus Datang Kembali Sebagai Raja Mempelai Persorga Menjemput Mempelai Perempuan Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Bapak Putra Dan Rukudus Hallelujah Amen Tuhan Berkati Kita Boleh duduk Sebentar Ya